Mengenai sumpah yang Allah katakan di dalam surat-surat yang diturunkan ke Rasul Itu kan sifatnya mutlak Artinya untuk meyakinkan bahwa yang membaca ayat-ayatnya yakin Lalu konteks ke sekarang ini Pak Ustadz Apabila ada pejabat-pejabat yang diberikan kepercayaan untuk menjabat satu kedudukan Dia harus menjalani suatu sumpah di atas Al-Quran Demi Allah seperti itu Demi Allah Lalu pada kenyataan yang setelah dijalankan Itu banyak yang keluar dari sumpah-sumpah yang sudah diucapkan Itu kira-kira apa sanksi yang akan didapat oleh orang tersebut Apabila dia sudah mengucapkan demi Allah Terkait dengan sumpah pejabat yang dalam sumpahnya sebetulnya juga tetap menyebut nama Allah Hanya saja di atas kepalanya diletakkan Al-Quran Sebetulnya dengan ayat ini tidak berhubungan secara langsung Kalau dalam ayat ini Allah bersumpah dengan Al-Quran Karena memang kalau Allah bersumpah itu pasti dengan makhluknya Karena tidak ada yang lebih tinggi dari dia Hanya saja kalau Allah bersumpah dengan menyebut satu makhluknya Maka penyebutan itu bukan penyebutan begitu saja Penyebutan yang penuh dengan makna Disebutkan Al-Quran berarti Al-Quran ini betul-betul satu mu'jizat yang terbesar yang luar biasa Dia bukan kitab yang sama dengan kitab-kitab sebelumnya Ketika seorang pejabat disumpah dan dia menyebut nama Allah sebetulnya Dan di atas mereka ada Al-Quran Sebetulnya secara tidak langsung Ini sebetulnya suatu pembiasaan yang luar biasa dari orang-orang kita terdahulu Dari the founding fathers kita bangsa Indonesia Itu yang memposisikan nilai-nilai agama itu sebagai sesuatu yang lebih tinggi dari apapun Bahkan yang non-muslim pun itu juga sumpahnya dengan kitab mereka Artinya dengan keyakinan cara mereka yang menyebut juga nama Tuhan mereka Nah ini menunjukkan bahwa seorang yang disumpah menjadi seorang pejabat Itu sesungguhnya dia menerima jabatan itu bukan sekedar menerima jabatan duniawiah Tapi menerima jabatan dalam bentuk tugas duniawiah Tapi pertanggung jawabannya sampai kepada akhirat Ini sebuah amanah Makanya Nabi selalu mengatakan Sayyidul Qawmi Khadimuhum Bahwa sesungguhnya para pejabat itu Mereka yang dapat amanah kekuasaan Hakikatnya mereka adalah pelayan dari rakyat yang dikuasainya itu Bukan justru mereka sebagai tuannya Jadi tuannya itu adalah malah rakyatnya Mereka harus melayani Mereka harus berbuat yang terbaik Yang adil untuk rakyat yang dikimpinnya Atau untuk rakyat ini yang dilayani oleh mereka Nah sumpah mereka seperti itu apabila mereka langgar Maka tentunya azab buat mereka jelas sudah menunggu Hanya saja sifatnya Azab itu kan Allah berikan kepada seseorang Dalam bentuk berbagai hal Ada kadang-kadang kesulitan kehidupan duniawiahnya Allah berikan Dia mungkin secara material hidupnya mungkin tidak masalah Tapi secara batin hidupnya penuh dengan kegelisahan Kesusahan kehidupan rumah tangga yang tidak berjalan normal Penuh dengan kehidupan yang tidak harmonis Hubungan anak dengan orang tua Anaknya jadi terlibat narkoba Terlibat sekarang ini yang lagi marah LGBT atau terlibat apapun Yang akhirnya membuat kehidupan rumah tangga mereka tidak berjalan baik Nah yang jelas Nah hal ini itu sebuah pelanggaran berat Yang kadang-kadang tidak disadari oleh Bahwa sekali mereka menerima amanah jabatan itu Mereka menerima amanah jabatan ini Untuk dipertanggungjawabkan Tidak hanya kepada rakyat di dunia ini Ketika mereka masih hidup Tanggungjawaban lima tahun sekali misalnya Tapi lebih dari itu Tanggungjawaban sampai ke akhirat dihadapan Allah SWT Karena mereka berarti orang punya kelebihan Sama dengan seorang suami Dia menerima kelebihan Ketika dia menjadi seorang suami Menerima kalimat ijab dari seorang bapak Seorang gadis itu Dia dikatakan Aku nikahkan dan kawinkan saudara Dengan anakku yang bernama sekian Ini nama kawin sekian Tunai Dia menjawab Saya terima Nah itu sebetulnya Berarti dia menerima amanah Karena dalam Islam itu Pernikahan tidak disanding berdua Lalu direstui Tapi adalah diterima oleh pihak satu Yaitu laki-laki Dialah pemimpinnya dari kehidupan rumah tangga itu nanti Dialah yang paling bertanggungjawab Sehadap perjalanan kehidupan di rumah tangga Makanya Allah katakan Mereka adalah pemimpin Yang bagi kehidupan di rumah tangganya Makanya Allah katakan Laki-laki itu rijal Rijal dalam bahasa Arab Itu sama dengan kata-kata Rijilun Rijilun itu kaki Rojula dalam bahasa Arab Itu artinya kejantanan Jadi seorang laki-laki itu Bukan saja Dia laki-laki Sebagai laki-laki karena jenis kelamin Tapi laki-laki karena dia punya sikap jantannya Sikap perkasanya Sikap kelebihannya Makanya dikasih kaki itu Misalnya mereka lah yang jadi diwajibkan untuk sholat di masjid Perempuan tidak Karena mereka menggunakan kakinya itu bisa ke masjid Kalau perempuan tidak cukup di rumah Nilainya sama dengan laki-laki Mereka punya disebut rijal itu laki-laki Nah jadi dalam hal ini Siapapun yang menerima amanah Apalagi berani disumba atas nama Allah Dengan Al-Quran diatasnya Ya siap-siaplah untuk menerima konsekuensi Bahwa mereka akan mempertahankan jawabkan Kepemimpinan mereka sampai hari kiamat Memang tidak ada spesifik Kalau orang bersumpah dengan Al-Quran Itu begini azabnya Tidak ada spesifik seperti apa Pak Bagia Tidak ada Bahkan ada orang yang berani Saya berani sumpah Nginjak Al-Quran Itu malah nggak benar Al-Quran diinjakkan gitu Sumpah Al-Quran di kepala saya Dia begitu pun juga Ya tidak harus begitu Itu metode sumpah yang dipilih oleh The Founding Fathers kita Kita acungi jempol Itu suatu hal yang baik Paling tidak mengingatkan seseorang Tentang pertanggung jawaban mereka Yang sampai ke akhirat Terkait dengan tadi surat Yasin Yang ayat 6 Yang apa Sebelum memberi Yang belum diberi peringatan Kepada bapak-bapak sebelumnya Atau nenek moyangnya gitu Bukannya dulu di Di Mekah kan sudah ada Nabi Ismail Pak Ustadz ya Saya jadi kurang jelas Saya masih bingung tuh Pak Ustadz Begini Jadi maksudnya Itu kan masa yang sangat panjang Ya Apalagi Jangankan Nabi Ismail Nabi Isa saja Yang kurun waktunya sekitar 500 tahun Dengan Nabi Muhammad Itu dianggap Ini masa yang jauh Dengan dakwah kepada kaum Kufar Quraish ini Jadi mereka memang adalah kaum Yang lama tidak mendapatkan Arahan petunjuk Sebagaimana bapak moyang mereka pun Lama tidak menerima itu Jadi kan kalau misalkan mereka Generasi yang Berjarak sampai 500 tahun Bahkan kalau dengan Nabi Ismail tentu Bisa di atas 1000 tahun Ya kurang lebihnya Nah itu menunjukkan bahwa Apa yang terjadi di antara Apa yang terjadi dari kehidupan bangsa Quraish Itu jadi kayak dianggap Pantas lah mereka lalai saat ini Karena mereka tidak dapat tunjuk ajar Nasihat dari orang tua mereka Karena orang tua mereka tidak mendapatkan itu Berbeda dengan misalnya Seperti kita Yang Alhamdulillah Kita terlahir dari orang tua yang Muslim Misalnya terlahir dari orang tua yang sudah mengerti tentang Al-Quran Maka buat kita Kalau diingatkan tentang kebenaran Relatif masih ada titik-titik sama Yang bisa membuat kita cocok Dengan apa yang dinasihati Atau disampaikan itu Nah ini buat bangsa Arab Kaum Quraish memang agak lebih berat Itu aja sebetulnya pengertiannya Sangat sulit Makanya dibahasakan Engkau diutus untuk menjadi pemberi peringatan Bagi kaum yang mereka Dan Bapak moyang mereka Tidak menerima kebenaran cukup lama Sehingga pantas lah mereka lalai pada hari ini Nah ini maksudnya kepada Nabi Supaya lebih kuatkan kesabaran Lebih kuatkan perjuangan Sebetulnya ini kepada Nabi Jadi jangan engkau memudah patah semangat Berdakwah kepada mereka Karena mereka memang kaum yang lama Tidak menerima kebenaran Ya kayak kita misalnya Kita aja kan dijajah 300 tahun saja Itu sering ada bahasa kalimat Karena kita udah biasa dijajah Kita jadi kayak bangsa yang sudah mudah Merasa inferior Merasa rendah diri dihadapan bangsa lain Umat lain Kenapa? Karena kita 300 tahun dijajah Mental kita udah mental yang dijajah Itu 300 tahun saja kita sudah bahasakan begitu Ini lebih dari 500 tahunan Mereka nggak menerima kebenaran dari jarak kepada Nabi Isa Para ulama itu malah menghitungnya dari jarak ke Nabi Isa Bukan jarak ke Nabi Ismail Kalau jarak ke Nabi Ismail walaah lebih jauh lagi Jarak ke Nabi Isa pun Kan masih di Jajirah Arab juga Tapi bukan di Jajirah Arab Katakanlah Khalid Bagian teluknya Tapi di bagian negeri Syam Yang biasanya kan di wabang Arab datang ke sana Berdagang itu kan ke Yaman Ke Syam Nah itu tetap mereka Tidak menemukan itu Rasulullah itu Kan diberikan tugas untuk memberikan Penterahan, nasihat, arahan, segala macam Di dalam perjalanannya Itu kan ada timbul berbagai aliran Nah aliran itu mungkin dari sumbernya adalah Penafsiran yang berbeda Dari apa yang dimaksudkan dari masing-masing aliran tadi Tetapi kan pada dasarnya adalah sumbernya tadi Quran, Wahyu, Rasulullah Muhammad Di dalam penjelasan berikutnya adalah Tadi berbagai aliran tadi yang timbul Sehingga Itu memang Diterima universal dan memang demikian Al-Qurhan itu Nah di dalam aplikasinya tadi Berbagai aliran tadi kan timbul perbedaan-perbedaan Dan mereka masing-masing merasa yakin Benar apa yang dipahami Menurut alirannya mereka masing-masing Bagaimana caranya mengontrol Para aliran-aliran tadi yang berbeda Supaya mereka itu bisa sepaham lagi Kita yakin dengan aliran kita adalah yang terbenar Mungkin aliran lain ya yakin Apa dia yang terbenar Siapa nih ya kira-kira yang Mengontrol aliran-aliran tadi Supaya ayo kita bisa menjadi satu Arah yang benar Yang baik Barangkali hal yang perlu kita Kita pahami lebih dahulu Bahwa Para dasarnya Apa yang dibawa oleh Rasulullah Dan yang dikaitkan dengan suratnya Kita jelaskan dulu Itu adalah penjelasan tentang Sinul Islam secara akhidah Agama Islam secara akhidah yang Kita dimanapun semua punya kesamaan Perbedaan kita hanyalah dengan mereka yang punya akhidah yang berbeda Tentu saja maksudnya adalah yang agamanya non-muslim Agama Yahudi Ratani, Hindu, Buddha, dan semacamnya Nah ini yang dalam konteks Di surat yasin ini Ada pun Maaf Pak Ustadz Maaf Pak Ustadz Maksudnya tadi bukan Islam dan non-Islam Tetapi Islam yang punya cabangnya masing-masing Ya Saya akan sampai ke situ Betul Jadi Apa yang dalam kaitan surat yasin ini Sebetulnya penjelasannya kepada Islam dan yang non-Islam Sebetulnya Tapi yang ditanyakan oleh Pak Heru ini Bagaimana dalam perkembangan sampai pada kita Di umat akhir zaman ini Katakanlah begitu Itu terdapat berbagai macam aliran Ya paham-paham keagamaan Yang sumbernya Sebetulnya sama Al-Quran dan Al-Sunnah juga Itu begitu Baik Saya kemarin Anda menjawab Satu bentuk pertanyaan Dari Pak Bagia waktu itu Nanti barangkali bisa dibagikan kembali kepada Pak Heru Tentang sejarah Madhab dalam Islam itu Empat madhab itu Kenapa ada empat madhab Yang intinya sebetulnya adalah Bahwa Perbedaan yang terjadi Dalam kaitan yang kita umat Islam ini Sebetulnya bukan perbedaan yang utama Dalam masalah akidah Dalam masalah yang disebut agama itu Usul ad-din Pokok-pokok agama Sebetulnya banyak kesamaan Katakanlah misalnya yang dimaksud oleh Pak Heru itu Perbedaan antara Yang sekarang ini ada Di organisasi NU Misalnya Organisasi Muhammadiyah Pengajian Salafi Misalnya Pengajian Ikhwanul Muslimin Atau pengajiannya Orang-orang PKS Atau pengajiannya Katakanlah Kelompok tradisional Yang Aliran-aliran Apa namanya Tarekat Yang kadang-kadang Itu punya perbedaan Waktu Menentukan puasa saja Sampai ada dua hari Bedanya Tidak hanya beda sehari Itu begitu Nah ini sebetulnya Pak Heru Dalam hal ini Saya melihat Perbedaan yang ada Sebetulnya bukan perbedaan yang prinsip Kalau perbedaan itu Terkait dengan Masalah-masalah fikir Masalah puro'iyah Masalah cabang dalam agama Sebetulnya yang terjadi Adalah sikap kita yang harus Bekerja sama dan bersama-sama Ada satu kaedah yang dikatakan Oleh para ulama Supaya kita bisa Umat-umat punya Punya rasa persatuan Yang tinggi Satu sama lain Semangat yang bersatu Itu adalah Tidaknya kita Saling bekerja sama Saling tolong-menolong Dalam hal-hal yang kita Ada kesepakatan bersama Di dalamnya Dan kita saling menghormati Saling menghargai Dalam hal-hal yang kita Ada perbedaan-perbedaan Di dalam Pelatangan agama itu Nah ternyata Dalam hal-hal yang pokok Seperti Solat lima waktu Solat Dengan membaca Al-Fatihah Solat dengan sujud dan geruku Solat empat rekaat Solat isya Solat duhu Solat asa Solat tumbuh Dua rekaat Itu kita tidak perbedaan Semua Nah inilah yang prinsip Dalam agama Kalau ada perbedaan Dari satu kelompok Satu aliran Solat tumbuhnya Sudah tidak dua rekaat Solatnya sehari Tidak lagi lima waktu Mungkin itu Buat kita adalah Sebuah persoalan Anda pun yang dimaksud Dengan hadis Nabi Umat ini akan pecah Menjadi 73 golongan Maka itu pengertiannya adalah Kan disebutkan oleh Nabi Satu golongan yang selamat 72 golongan semuanya Cinar dalam api neraka Maka itu maksudnya adalah Perbedaan dalam masalah usul Perbedaan dalam masalah prinsip Seperti di zaman Nabi Dulu ada yang namanya kaum Hawarid Kemudian berkembang Dulu Anda lahir Jadi ada kelompok Ada kelompok Ada kelompok Ada kelompok Ada kelompok Ada kelompok Itu kelompok-kelompok Yang menganggap Al-Quran sebagai makhluk Menganggap Allah itu Bisa dimisalkan Diumpamakan Dengan bentuk Sesuatu yang Besar Yang agung Dalam kehidupan Umat manusia Kemudian ada kelompok Yang menganggap Masalah takdir Itu semuanya Sudah diatur oleh Allah Kita manusia Hanya pasrah saja Terima saja Seperti kaum Kodaria Ada kaum Kodaria Yang menganggap Sembaliknya Bahwa kita itu Justru yang punya puasa Dalam menentukan Pilihan kehidupan Kita masing-masing Bukan Allah yang menentukan Sebuah dan rasa Tapi kita yang menentukan Nah itu Nah faham-faham Inilah yang disebut Dengan faham Atau aliran Yang bisa menyimpang Karena Faham-faham ini Berkaitan dengan Persoalan-persoalan Akhidah Tapi kalau Faham itu Hanya perbedaan Dalam masalah fikir Perbedaan dalam masalah-masalah Kuru'i Cabang dalam agama Itu saya kira Bukan persoalan prinsip Jadi Katakanlah Kalau seperti Contoh lagi Biar lebih jelas Ada kelompok Ahmadiyah Ahmadiyah Itu yang lahir di Lahor Itu sebetulnya Sampai sekarang pun Mereka ada dua Dua aliran Ahmadiyah Lahor Ahmadiyah Kodian Ahmadiyah Lahor Ini adalah Ahmadiyah Yang Masih meyakini Bahwa Nabi Muhammad Adalah Nabi yang terakhir Sedangkan Mirza Gulam Ahmad Bagi mereka Itu adalah Seorang mujadid Pembaharu agama Nah ini masih Bisa diterima Dalam akhidah Kita Ahlu Sunnah wal Jamaah Sedangkan mereka Yang Ahmadiyah Kodian Itu meyakini Mirza Gulam Ahmad Itu adalah Nabi yang terakhir Jadi setelah Nabi Muhammad Itu masih Nabi yang terakhir Itu Mirza Gulam Ahmad Nah kalau yang seperti ini Itu sudah berbeda Keyakinan Nah ini yang Katakanlah Ibarat kita dalam Sebuah kapal Itu sudah di luar kapal Kapal kita Kapal Ahlu Sunnah wal Jamaah Itu istilah sebetulnya Sebetulnya kita juga Tidak boleh secara Apa ya Secara Bersifat monopoli Menganggap Istilah Ahlu Sunnah wal Jamaah Itulah Sebuah istilah Kebenaran Padahal kalau Dalam hadis itu Hanya disuduhkan oleh Nabi Dari istilah yang 72 golongan Satu yang benar itu Itu yang Nabi Maksudkan Di situ adalah Hum al Jamaah Mereka adalah Yang berjamaah Siapa mereka Nabi tidak menyebut Secara eksperjit Ahlu Sunnah wal Jamaah Kalimat dalam hadis itu Hanya menyebut Al Jamaah Tapi Nabi menerangkan Siapa mereka Nabi katakan Hum Ma'ana Alayhi Wa'ashabi Mereka adalah Orang-orang yang berusaha Menjalankan agama Sesuai dengan Apa yang aku Dan para sahabatku Menjalankannya Berusaha seperti itu Oleh sebab itu Siapapun yang Berusaha Seperti itu Insya Allah Mereka di atas Kebenaran Kecuali mereka Yang memang Menganggap Ajaran yang Kita temukan baru Dengan pola fikir Yang berbeda dari Kelompok-kelompok Ulama klasik Ulama-ulama terdahulu Itu Ini Lebih 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 Kita pilih yang ini Itu yang barangkali Perlu dipertanyakan Tapi setelah Sejauh semangatnya adalah Semangat ingin kembali Kepada Al-Quran Dan Al-Sunnah Mau mempelajari itu Mau belajar Dipada ulama-ulama Dari kajian-kajian tafsir Seperti yang kita lakukan ini Saya kan sengaja baca Taftir-taftir dari Ibnu Kasih Dari Ibnu Tainia Kita baca ini Dari Tainia Dan yang lain-lain Itu Supaya Kita tidak keluar dari Pandangan Ulama-ulama terdahulu Yang kita harus akui Keilmuan mereka itu Adalah Lebih 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 Dalam Lebih Lebih Apa namanya Kepandangan mereka pun Juga lebih Luas Yang mereka itu Bukan hanya ahli tafsir Kadang-kadang juga ahli fikir Kadang-kadang juga ahli Masalah akidah Kadang-kadang juga adalah Orang yang hafal Quran Kalau kita enggak Ulama sekarang Ini Pak Heru Potong-potong Yang ahli fikir Fikir saja Yang ahli tafsir Tafsir saja Seperti saya katakanlah Saya ini mendalami tafsir Terus terang Disiplik ilmu saya Adalah si tafsir Tapi kalau bicara Masalah fikir Saya harus akui Kalau ada ulama fikir Yang menjelaskan Lebih luas Lebih panjang Lebih lebar Apa yang dia jelaskan Tentu akan lebih Saya hormati Karena keilmuan dia Mungkin di bidang itu Atau ada ilmu usul fikir Ada ilmu hadis Nah itu Waktu itu ulama-ulama Yang di zaman dahulu itu Katakanlah Dari mulai Abad ke-2 Hijriyah Sampai dengan abad ke-5 Hijriyah Itu abad-abad Generasi emas Para ulama Yang kita akui Luar biasa Keilmuannya Sehingga Empat dari ulama mereka itu Itu kita jadikan Pedoman sekarang Yaitu Mazhab Hanafi Mazhab Maliki Mazhab Shafi'i Dan Mazhab Hambali Nah Kita Sejauh mengikuti Empat mazhab ini Insya Allah kita selamat Mazhab itu sendiri Berbeda loh Jadi jangan dianggap Imam Shafi'i Dengan Imam Hanafi Bersama Enggak Imam Hanafi Imam Hambali Salat subuh Tidak kunut Imam Maliki juga bahkan Hanya satu imam Yang salatnya Bacak kunut subuh Yaitu Imam Shafi'i Itu pun Imam Shafi'i Mengoreksi dirinya Di kitab Al-Om Dia tidak lagi melakukan kunut Tapi ulama-ulama Pengikut mazhabnya berikutnya Tetap masih melakukan itu Nah itu dalam agama Silahkan saja Sejauh itu adalah Hanya persoalan-persoalan Fiki Fiki ibadah Atau Fiki Mu'amalat Jadi masalah aliran-aliran ini Saya kira Kita tidak usah Terlalu cemas Kalau aliran-aliran itu Tidak terkait Dengan persoalan-persoalan Akidah Atau prinsip-prinsip agama Jadi saya boleh sebutkan Katakanlah Seperti tadi Ahmadiyya Atau siah barangkali Siah itu pun juga Kita harus lebih cemat Jangan semua siah Siah itu Ada siah yang mirip Dengan kita Pengamalan agamanya Yaitu siah Zaidia Yang ada di Yaman Sedangkan siah Yang masuk ke Indonesia ini Banyak siah Nah itu yang banyak terjadi Adalah Kita gampang kirinya Sebetulnya Pak Heru Ketika kita diajarkan Tentang kehalifahan Semikian rupa Lalu ada Khalifah yang Kita anggap Allah salah Mengirim wahyu Bukan kepada Ali bin Nabi Talib Tapi kepada Nabi Muhammad Atau Kita salah memahami Bahwa Nabi sebetulnya Punya wasiat Untuk kekuasaan Kekalifahan itu Kepada ponakannya Yaitu Ali bin Nabi Talib Tapi kemudian Umar Islam Bermusyawarah Memilih Abu Bakar Nah yang seperti itu Boleh menjadi Sebuah pandangan Yang berbeda Tapi tidak boleh Sampai mengutuk Kalau mereka sudah Sampai berani Mengutuk Abu Bakar Mengutuk Umar Melaknat Umar Melaknat istri Nabi Aisyah Nah itu Tentu saja Ini sudah Menyimpan dari Dari kebenaran Makanya dari itu Saya lebih Kepada berani Mengatakan Saya itu adalah Yang sesat Di atas kebenaran Tapi apakah mereka Segolong kafir Wallahu a'lam Sesat itu Tidak berarti kafir Sesat itu Adalah menyimpang Dari kebenaran Boleh jadi Allah ma'adil Dengan keadilannya Ada Sisa-sisa Atau Nilai-nilai kebenaran Yang masih ada Dari diri orang itu Allah masih Memertimbangkan Orang itu Di atas kebenaran Wallahu a'lam Sesat itu Dalam pengertian Menyimpang Dari akhidat Tauhid Yang seharusnya Tentu saja Kita tidak boleh Menyimpan Tapi apakah mereka Kafir Wallahu a'lam Bersawab Kita ini kan Berangkat dari Tafsir dulu Kalau Tafsirnya Salah Atau Tafsirnya Bener Belakangnya Ditafsirkan Beda lagi Kan di bawahnya Jadi Berubah-rubah Tadi Bayangan saya Ini Bayangan saya Nah Ini tadi Kalau dari Tafsirnya Pak Ustadz Rufi Itu Bener Saya yakin Itu betul Saya suka sekali Memang demikian Tapi kan Di dalam Penerjemahan Tafsir tadi Yang kadang-kadang Terjadi Belok sana Abbas ini Akhidah Biki Segala macam Nah Kembali lagi Misalnya nih Tadi sekarang Di aplikasi Di pemerintahan Misalnya Kalau Ada Bagian-bagian Atau orang-orang Atau Institusi yang Melanggar aturan Atau tidak sesuai aturan Ada Misalnya Mahkamah Konstitusinya Yang membetulkan Misalnya Mungkin ada Pengadilan Yang menentukan Eh kamu salah Eh kamu Begini Eh begitu Nah Kembali lagi Ketadi Mengenai masalah Terjadi Ada sedikit Penyimpangan Perbedaan Dalam segala macam itu Kalau coba saya tangkap Secara sederhana Adalah Tadi awalnya Marilah kita hormati Bersama-sama Itu tadi Karena Juga selama ini Yang Menentukan He itu He ini kan Kita juga Enggak tahu Yang jelas Begini saja Barangkali Saya tutup dengan Satu kalimat Dalam ayat Al-Quran Di surat An-Nisa Ayat yang ke-59 Itu ada kalimat Begini Jika terjadi Perbedaan pendapat Di antara kalian Yang sampai meruncing Membuat kalian Tidak bisa bersatu Maka berusahalah Kalian kembali Kepada Al-Quran Dan Al-Sunnah Semangatnya Semangat itu Kalau semangat Kepatuan Semuanya sama Jadi kalau ada Persoalan yang Terjadi Perbedaan pendapat Dalam masalah itu Perbedaannya itu Sudahlah kita abaikan Kita kepadat Kalimat yang samanya Kalimat samanya itu Kita jauh lebih banyak Daripada kalimat Perbedaannya Katakanlah Kayak kita dalam Solat berjamaah Persamaannya lebih banyak Itu sama-sama meyakini Nabi selalu Solat berjamaah Semua sama Pandangannya Nabi selalu Solat Berusaha di awal waktu Kecuali dalam Kursi tertentu Itu kita juga sama Memahami itu Nabi selalu Berusaha Solat di masjid Kecuali dalam Kursi tertentu Beliau solat Tidak di masjid Ini semua sama Tapi dalam Kenyataannya Tidak semua Yang kita Punya persepsi Sama tentang Apa yang Nabi amalkan Seperti itu Itu diamalkan Oleh semua kita Yang ini Persepsi padahal Sama Perbedaannya Dalam Persoalan-persoalan Yang tadi Masalah-masalah Fikir itu Tapi yang Sama ini Sendiri Itu belum Kita Apa namanya Aplikasikan Dalam Kehidupan kita Sehari-hari Bahwa itulah Sebenarnya Yang harus kita Kita lakukan Jadi Terima kasih Sekali lagi Pak Heru Ini paling tidak Membuka Apa namanya Cara berpikir kita itu Supaya bisa Lebih hati-hati lagi Dalam hal Memahami Tentang keyakinan Satu agama Dan memang Betul Saya makanya Tidak berani Kalau baca Tafsir itu Langsung saya Terangkan semua sendiri Saya ada Ngerujuk dulu Dengan ini Baru saya jelaskan Ini baru saya jelaskan Istilahnya Terus terang Saya bukan Ahli tafsir Dalam pengertian penafsir Tapi ahli tafsir Membaca tafsir Sebetulnya begitu Lebih-lebih Saya membaca tafsir Dan itu baru saya Bisa menjelaskan Tentang apa yang Saya baca Sebetulnya begitu Jadi Kita tidak boleh Merasa Absolut Kita yang paling benar Itu paling tidak boleh Justru Sikap Merasa Paling benar itu Sikap yang Harus kita hindari Kita setiap hari 17 kali Baca Itu meminta Perlindungan Kepada Allah Jangan sampai menjadi Sosok Bahagian dari Orang-orang Yang bersikap Seperti itu Yaitu Kelompok Yahudi Dan Nasrani Itu kan Mereka Paling Menganggap dirinya Paling benar sendiri Misalnya gini Kata Al-Quran Orang Yahudi Orang Yahudi Mengatakan Orang Nasrani Tidak ada Apa-apanya Dihadapan Allah Mereka Tidak punya nilai Sementara Orang Nasrani Berkata sebaliknya Orang Nasrani Itu yang Tidak ada Apa-apanya Dihadapan Allah Kamilah Yang lebih terhormat Yang lebih Tinggi Tidak ada Kulal jannata Illal Yahud Tidak ada Masuk surga Kecuali orang Yahudi Begitu pula Orang Nasrani Tidak masuk surga Kecuali orang Nasrani Nah ini Dalam akulat Disebut mereka Al-Margub Yahudi Abbalin Nasrani Kita berlindung Kepala Allah Dari menjadi Seperti mereka Untuk menjadi Yahudi Dan Nasrani Mungkin kita jauh Tapi mirip Menjadi Yahudi Mirip Seperti Nasrani Sangat mungkin Ada pada diri kita Umat Islam Itu sendiri Wallahu'alam Bustawab Kalau Merujuk ke surat ala roh 164 Kewajiban berdawa Kayaknya sudah Sudah Ada ya Kuat ya Pak Sehingga kemudian Mereka yang Boleh katakan Di golongan yang Benar Itu mengingatkan Supaya Saudara mereka ini Supaya Bertakwa gitu Pak Dan kemudian Dia punya tanggung Jangan sampai nanti Kalau ditanya Saya gak melakukan Apa-apa Seperti itu Apakah memang itu Sama dengan Pemahaman yang Seperti kemarin Pak Yang bahwa kemudian Amanat yang Terberat Itu yang Gunung pun Gak ingin Membebak Dibebani adalah amanat Dan ternyata itu Risalah Terkait dengan Surat al-A'raf Ayat 164 Itu dalam konteks Menerangkan Allah menerangkan Tentang adanya Kaum Bani Israel Yang satu Yang sudah Mengikuti Ajaran Nabi Nisa Alayhi Salam Mereka mengingatkan Kaumnya Yang belum mengikuti Ajaran Nabi Nisa Alayhi Salam Itu begitu Jadi mereka sendiri Ada kelompok Yang sudah di atas kebenaran Lalu kemudian Ada kelompok Kaum Bani Israel Yang belum Itu mereka saling Ingat Mengingatkan Jadi Itu ada semacam Pertanyaan Kenapa kalian gak ingetin Saudara kalian Yang mestinya kalian ingetin dulu Sebelumnya Itu padahal Sebetulnya juga Sudah diingatkan Hanya saja mereka adalah Kaum yang tetap Keras kepala Tidak menghindarkan Apa yang diingatkan Oleh saudaranya Nah Ada pun terkait Dengan pengertian Amanah Dan art risalah Justru Sebetulnya Risalah yang dibawa Nabi Muhammad Itu Itu sebetulnya Sebuah amanah Amanah besar Makanya dalam bahasa Allah tentang Al-Quran ini Diistilahkan dengan Kalimat amanah Yang ditolak Diterima oleh Langit Bumi Dan gunung Itu Pengertiannya adalah Karena risalah Ini Risalah yang menjadi Amanah ini Dalam bahasa Kepada gunung itu Jadinya sebuah amanah Karena gunung kan Enggak menerima tulisan Itu maksudnya gitu Dibahasakan amanah Amanah ini adalah Amanah untuk Membuat sebuah perubahan Sebenarnya Perhidupan umat manusia Itu yang mereka Tidak tanggup Sedangkan Manusia Itu Berani menerima Amanah ini Karena mereka Punya Satu keyakinan Kalau mereka Tidak dalam sudut ekstrim Jahil Tidak dalam sudut ekstrim Zalim Mereka berpotensi Untuk bisa Membuat Perubahan Kebaikan ini Hanya saja Ketika mereka Ada di sudut ekstrim Jahil Di sudut ekstrim Zalim Yang dua ini Tidak boleh ada Zoluman Jahula Dan ini Sifat manusia Kalau tidak Dicerahkan oleh Nilai-nilai Wahyu Mereka akan Cenderung kepada Sudut ekstrim Yang berbahaya ini Yang jahil Dan yang Zalim ini Jahil itu Yang tidak Mau Mencari tahu Tentang kebenaran Dan merasa Sudah tahu Itu jahil Dengan zalim Mereka yang tahu Banyak tentang kebenaran Tapi karena Hawa nafsunya Karena kepentingan Kekuasaannya Karena kepentingan Kepentingan duniawiahnya Yang lebih Ada dalam jiwa Orang itu Itu membuat Dirinya lebih cenderung Untuk Malah Mengelola Kebenaran itu Untuk menjadi manfaat Duniawiah mereka Makanya mereka disebut Zalim Jadi kekuasaan Yang mereka miliki Lebih Lebih kepada Bagaimana Pandai-pandainya Mereka bisa Mengelabuhi Atau membohongi Atau menipu Orang lain Nah itu yang Orang yang zalim Makanya Disebutkan Isilahnya itu Amanah Itu adalah Bahasa kiasan Dalam proteks Untuk langit Bumi Dan gunung Kalau buat kita Islam ini Adalah risalah Dan Islam ini Juga adalah Amanah Itu begitu Makanya dalam Al-Quran Seperti dalam surat Yasin ini Itu menyebutnya Dengan kalimat Langsung kepada Wahyu Al-Quran Itu disebutnya Di sini Cukup disebutkan Bahwa apa yang Dibawa oleh Nabi ini Apa yang diterima Oleh Rasulullah Ini adalah Sesuatu yang Datang dari Allah Yang Maha Perkasal Ini menunjukkan Ini menunjukkan Bahwa beliau Istilahnya Bukan reformer Yang berdiri sendiri Bukan mujadid Yang berdiri sendiri Tapi mujadid Yang ditampilkan Yang dihadirkan oleh Allah Kepada umat manusia Nah itu Jadi supaya jelas Karena Ada orang ya Mungkin kalau zaman Zaman sekarang Dengan teknologi Yang maju Dengan keilmuan Yang mendalam Mungkin malah Melihat orang Dianggap pinter Kalau orang itu Punya Keilmuan Dari sumber Daya fikirnya sendiri Mungkin begitu Penilaiannya Beda dengan umat Terdahulu Kaum Kupar Kuraiz Itu justru sebaliknya Kalau ada orang Mengatakan sesuatu Karena sebab keilmuannya Semata Itu justru Gak dipercaya Karena orang pinter Saat itu Gak banyak Tapi orang pinter Ngomong Pinter bersyair Itu banyak Nah Nabi itu Dianggap Orang yang pinter bersyair Saja Dengan apa yang Disampaikannya Dalam Penjelasan tentang Al-Quran ini Maka dari itu Nabi disuruh Jelaskan oleh Allah Bahwa apa yang Beliau sampaikan Bukan kata-kata Indah semata Kalaupun punya nilai Nilai yang nanti Akan berguna Bagi umat Jika mana akan datang Yaitu kita umat Sekarang ini Dan itu Bersumber dari Allah SWT Jadi itulah bedanya Wahyu Nabi itu Disebut Mu'jizat Mu'jizatnya itu Kalau buat Zaman Kaum Kupar Quraith Itu mu'jizatnya Dari sisi Keunggulan Tata bahasa Keunggulan Indahnya Ucapan-ucapan nilai itu Katakan Kita kata-kata Yang bersebut Kuitis Yang dulu orang Arab Senang itu Tapi disebut Mu'jizat sampai pada hari ini Itu justru Dalam konteks Nilai ilmiahnya Al-Quran ini Lebih daripada Nilai ilmiah Apapun yang ada Dalam Apa yang dikembangkan oleh Umat manusia Jadi makanya Al-Quran itu Mu'jizat yang terbesar Karena umat yang sekarang pun Masih bisa menerima Dengan Logis Kebenaran Al-Quran itu Al-Quran memang adalah Sesuatu yang bisa Difahami dengan Akal sehat Dengan akal Yang Penyakit Penyakit hati Itu insya Allah Akan Bisa mudah Menerima Al-Quran Makanya kan Orang-orang Barat Sekarang Banyak yang Dengan Hati yang lapang Mempelajari Al-Quran Mereka akhirnya Bisa menerima Kebenaran Bila Al-Quran Banyak yang masuk Islam